Kemudian kita masuk ke pembahasan nomor 38, percabangan menggunakan operator bolehan dalam penerjaannya. Dari pilihan berikut yang termasuk sebagai simbol operator bolehan adalah, di operator bolehan itu kan ada 3 ya, ada 4 ding kalau di modul. Jadi ada n, yang kedua itu ada or, yang ketiga itu ada not, terus disini itu ada not sama dengan, tidak sama dengan, ini lupa saya namanya apa. Jadi kalau kita lihat dari pilihannya disini, ini itu salah ya karena ada pager, ini juga salah, nah ini kemungkinan benar, ini sama ini. Jadi ini adalah jawaban yang benar, ini salah, ini juga salah nih, ini kayak pengen buat email ya. Terus kita masuk ke soal nomor 39, nomor 39 disini, pada elemen percabangan menghasilkan 2 kondisi output. Jadi dalam sebuah percabangan ya, ini kayak gambar flowchartnya lah, ini flowchart disini tuh ada percabangan if ya, kemudian disini ada 2 jalur lah. Misalkan ini saya kasih aksi 2 gitu ya, aksi 1 deh, terus disini aksi 2 gitu ya, aksi 2. Nah, di if ini itu ada 2, 2 output. Kalau dia true gitu ya, kalau true, dia akan menghasilkan aksi 1. Kemudian kalau false, dia akan mengeksekusi aksi 2 gitu ya, karena kondisi di percabangan itu ada 2 ya, outputnya itu ada true dan false, maka jawabannya adalah true dan false. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.